Seorang pekerja kapal tongkang PT Angkasa Raya tenggelam di Sungai Batanghari saat sedang memperbaiki mesin kapal pada Rabu 12 Januari pagi. Tim Basarnas diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Ratimun 40 tahun pekerja kapal tongkang PT Angkasa Raya di RT 12 Kelurahan Arab Melayu Pelayangan tenggelam di Sungai Batanghari. Pada Rabu 12 Januari sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang berhasil dihimpun saat itu korban tengah memperbaiki mesin kapal. Namun naas korban terpelesek ke dalam Sungai Batanghari bersama satu orang temannya saat melangkah dari tongkang mesin ke tongkang lainnya. Namun satu pekerja lainnya berhasil selamat. Tim Basarnas dibantu TNI Polri dan warga langsung menyisir lokasi kejadian menggunakan perahu karet. Kasih Ops Basarnas Jambi Cornelis mengatakan 6 penyelam khusus air keruh yang telah bersertifikasi internasional diterjunkan untuk mencari korban. Ia mengatakan pencarian pada Rabu Siang difokuskan dengan menurunkan penyelam dengan menyisir hingga radius 100 meter. Setelah 12 Januari 2022, Buktur 10.00 Basarnas mendapatkan informasi bahwa satu orang jatuh dari tongkang bermesin. Tongkang bermesin. Basarnas itu mengatakan menurut rebut sehingga tim Basarnas menurunkan personil satu tim rescue dan satu tim RD Emergency Response Reiving International yang sudah berkirpikan internasional yang berada di personil Basarnas Jambi. Hingga Rabu sore, korban belum berhasil ditemukan sementara tim sargabungan masih menyisir lokasi kejadian. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!